Halo teman-teman apa kabar semuanya ketemu lagi di channel ini di video kali ini aku mau bagi-bagi ID toko yang ada di Sakura school simulator jadi kalian yang mau berkunjung nanti aku bagi ID nya di setiap bangunan Oke tapi sebelum itu bagi kalian nih yang baru gabung jangan lupa subscribe channel ini dulu ya teman-teman ya siapa tahu kalian baru ketemu channel ini Oke disini aku berangkat berdua dengan Rinata maki temen-temen jadi biar nggak lama-lama Mari kita berangkat Oke teman-teman ini adalah toko yang pertama jadi ya toko yang pertama ini dekat dengan Yumat ya dekat juga dengan rumahnya si girl atau Rinata maki jadi yang pertama ini adalah coco bag nah ini ada namanya dia coco bag bayi cokokrim ini toko tas ya teman-temannya baik kita langsung aja masuk kita lihat dalamnya teman-teman tapi itu ada suara mobilnya gede banget ya Oke di dalam ini ada barbagai macam tas disini ada diskon 10% disini yang untuk display nya kemudian ini diskon 20% sebelah sini ada stylish bag ada school bag ada walk bag ada touch bag ada copper lengkap banget teman-teman teman-teman ya bagi kalian yang mau beli tas bisa berkunjung ke sini Oke kita lanjut ke sebelah sini ada kasirnya nih sayangnya kasirnya lagi istirahat mungkin teman-teman ya ya kita keluar aja dulu Oh ya ini tulisannya welcome ya welcome tuh artinya keset mungkin ya Oke teman-teman kita lanjut ke tempat berikutnya ya Oke 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 guys tempat yang kedua ini adalah Indomaret jadi udah nggak asing ya bagi kalian ya ini adalah Indomaret teman-teman Indomaret itu apa sih Indomaret itu adalah tempat kalian nongki-nongki eh bukan tempat kalian belanja ya di depan ini ada apa nih asapnya kok kayak kebakaran Oh ternyata ini dengan sate teman-teman t-sate tapi ini asapnya banyak banget ya indagang gulai kayaknya teman-teman kayaknya satu manajemen ini ya baik kita lihat sebelah sini ada parkir sepeda ada gerbek itu artinya untuk kalian buang sampah biar nggak buang sampah sembarangan kita lihat masuk aja ada apa di dalam Indomaret ini Oh kok nggak ada tulisannya welcome ya kasirnya juga pada kemana nih kasirnya kalau kalau dicolong orang bahaya ini teman-teman ini apa ini aku nggak tahu ini ya kemungkinan ini balok yang dikacain ya kalau ini atau udah pasti ini microwave kok bukan ini Mari es ya ceritanya lemari es tapi dalamnya itu isinya sedikit banget teman showcase ya bukan Mari es oke jadi untuk display kalian taruh itu minuman atau apa itu ya kemudian ini ada rak-raknya ini lagi ada perasemanan ya teman-teman teman-teman ya karena Indomaret Indomaret apa Andomaret ini isinya cuman makanan doang ini kayaknya orangnya lagi gabut isinya makanan semua bukan ini makanan juga ini ya ada apa nih rumput laut ada bok Aduh tapi ini khusus untuk makanan kali ya ini freezer teman-teman jadi kalian kalau mau taruh es krim itu bisa disini atau kalian taruh-taruh sosis itu bisa disini ini yang warna kuning ini enggak tahu nih daya merek apa kuning ini kalau ini warnanya ya kemerah-merahan ini apa ini what ini ATM teman-teman gimana cara ngeluarin duitnya ya aku lagi belum gajian ini masih lama ini ATM BNI BNI oke lah terlalu banyak tombol aku pusing temen-temen lanjut ibu kasirnya enggak ada itu dia luar jual kue valentine Oke kita keluar aja dulu ya ini apaan sini ini semacam rolling door teman-teman kebukan rolling door ya ini namanya pintu harmonika jadi kalau kalian mau tutup ini bisa nah seperti itu oke bagus kan ya kalau teman-teman kita lanjut ke tempat berikutnya ya ini Indomaret Oke kita lanjut ke tempat berikutnya next Oke guys ini tempat berikutnya ini ada Sakura phone jadi ceritanya ini adalah counter handphone pas banget tempatnya di pojokan cuma enggak ada salesnya di pinggir jalan itu yang kasih-kasih brosur gitu teman-teman ini ada di support up to 75 persen way jadi kalau agar-agar handphone itu 1 juta kalian cukup bayar Rp25.000 aja Bartin temen-temen murah amat sih ini ada amerek vivo vivo kemudian kayaknya ini yang buat ini dia handphonenya vivo ya karena disini Vivo ini bukan Xiaomi penuh ku ini ada Macbook kita lihat dulu lambangnya apa-apa Apple digigit foto ternyata bukan kayaknya ini rebranding kalian bisa kasih brand sendiri ini ada logo Android jadi ini spesial Android ya ini ada ASUS ASUS ini handphonenya ini rumah tempat handphonenya atau handphonenya ini warna-warni handphonenya bagus banget teman-teman Vivo Lenovo Xiaomi Acer ASUS Oke lah sebelah sini kita lihat yang opo dulu dah opo mau ngusih kasir jadi ini nih kasirnya dibawahnya tulisannya OVO diatasnya itu eh buahnya Vivo diatasnya opo bagus banget ya teman-teman asli ini mirip banget seperti Oh apa namanya kontor-kontor yang pernah aku temuin ini ada papannya tadi itu disini tempat untuk kalian nunggu kalau lagi rame atau lagi capek gitu kalian bisa duduk di sini teman-teman ya ada satu yang kurangnya enggak ada speakernya biasanya sih kalau ada apa namanya artis-artis jawa timuran nanti biasanya disini ada speakernya kemudian disini ada tukang kasih brosurnya biasanya Oke baik teman-teman kita lanjut ke tempat berikutnya Oke guys di tempat berikutnya ini ada cafe estetik tempatnya itu bagus banget tapi ini di parkiran ya nggak boleh yang terdimariin sama satu pipi oke teman-teman jadi di sebelahnya ini ada rumah ya mungkin ini rupunya yang ownernya mungkin ya teman-teman ya kemudian kita langsung aja lihat kafenya jadi seperti judulnya nih estetik ya dibilang teman-teman ya jadi depannya ini ada tempat duduk buat kalian kalau mau duduk kalian bisa duduk di sini jangan teman-teman di lantai sirinnya kamu nggak mau duduk ya Wow gaya banget sebelah dia Oke kalau begitu kamu tunggu aja di sini janganlah kesian Oke teman-teman kita masuk ya ini konsepnya ini pink jadi kemungkinan ini pembuatnya cewek teman-temannya kita langsung aja masuk ke lewat sini ternyata teman nah gini ini dong ada tulisan welcome jadi welcome itu artinya keset ini cafe apa tuh bukek ya Oh dia nggak jual apa itu menu-menu kopi ya pakai itu ya ini ada jajan strawberry Wow mungkin ini ada yang lebih ulang tahun teman-teman ada 123456 jadi ada enam banyak yang lontong kasirnya mana nih sama waitersnya gimana kok enggak ada orangnya sih pesan minum ini Bu mana nih orangnya ada cuman gambarnya doang Oke loh kalau gitu bagus sih cuman kan kita mau makan di temen-temen ya pada telur cepok kayak gitu kan enggak papa ya Oke teman-teman kita lihat ini bagus banget ya dari luarnya itu warnanya pink dan kita lanjut ke tempat berikutnya ya Oke guys ini aku ada di tempat berikutnya tempat berikutnya adalah bookstore kalau ada tulisannya bookstore itu artinya tuku apa teman-teman tuku buku ya dan yang buat ini pasti orangnya kalau nggak senang baca ya senang koleksi buku koleksi aja mungkin kita langsung masuk aja kita reviewnya singkat aja karena akan kalau tuku-tuku itu kan enggak terlalu luas lah ya teman-teman ya kita lihat luarnya jadi ini bagi kalian yang hobi membaca kalian bisa datang ke tempat ini ngapain kayak gitu di dalamnya ini memang rada sempit ya karena mini banget ini kalian mungkin ini bukan untuk dibaca di tempat mungkin untuk dibawa pulang ya udah kayak perpustakaan sekolah aja nih ini yang punya mungkin ini oke kita lihat ini banyak banget macam-macam bukunya kemudian ini rak buku wah enggak terhitung bukunya teman-teman ada jutaan jutaan huruf oke atasnya juga itu bagus banget lampunya kemudian atapnya itu dia langsung kembus jadi kalau kalian panas kepanasan hujan ya enggak kehujanan juga sih bagus banget tuku bukunya Oke bagi kalian yang berkunjung silahkan kalian eh catat ID nya ya teman-teman ya Oke kita lanjut ke tempat berikutnya nah guys kali ini aku ada di tuku slim tuku slim kalian tahu nggak sih aku sumur udah belum belum bisa mendapat pegang-pegang selimit ya kartu-kartanya sih enak banget di bajak-bajak itu kalau kalian lagi dengar omongan tetangga gitu ya kalian enak banget itu nggak bisa nggak ada pelampiasan kalau bisa bajak-bajak selain ini dengan Oke kita lihat luarnya ini aku bilang sangat estetik ya teman-teman ya karena mirip kayak cafe yang tadi tuh tuh jadi warnanya pingin ya teman-teman ya ada lupi-lupi nya kita kita langsung lihat kedalam aja oke Oh ya tempatnya ini ada di dekat driver shop kita langsung aja masuk permisi Assalamualaikum tuku slam kau ada ini ya kode sepedanya di atas itu parkir sembarangan nah ini jadi selain nih kalian kayaknya kalian harus ngeracik sendiri deh teman-teman ya karena tempatnya bergelas-gelas gitu loh nih mbaknya mana nih lagi nih Mesti nggak ada pendung emang nggak ada yang jagain nih warung kalau sebelah sini nih Dira ini mungkin selain model apain ya Oh ini Apple Apple nggak tahu nih kuih beneran kalau ini slime ya mungkin ini selain juga ya kalian bisa bejek-bejek deh kalau ini ada model semangka yang dibawah itu ada jeruk mandarin ada ada kuih strawberry kemudian apalagi ya itu aja ini ada Gucci Gucci gitu ini sepeda Oke coba aja fisiknya itu dicentang ya mungkin kalau aku nabrak ini bisa berantakan yang teman-teman Oke ini toko slime kalau kalian berkunjung silahkan kalian catat adinya woi woi pak mau kemana pak Oke kita lanjut ya teman-teman ya ke tempat berikutnya Oke guys tempat berikutnya ini adalah toko boneka jadi kalian yang seneng boneka bisa berkunjung ke tempat ini kita lihat ada boneka aja kalau aku lihat dari luar sih ada boneka upin dan pimpin itu Oke kalau kelihatan dari atas ada Doraemon karakter mickey ewe ya mickey ya bikin mickey mouse kemudian ada Spon box square pen kemudian ada musuh salju tapi kita nggak tahu dalamnya ada apa aja kita lihat aja dalamnya Oke teman-teman kita masuk saja nih Wow ternyata dalam ini dia jualan buahnya ya teman-teman Oh bukan buah jadi boneka boneka dengan bentuk ayam goreng ada tuwi coklat kemudian ada semangka ada apa ada pohon-pohon cemarah ada bintang-bintang ada lampada apa kaki anjing ini Oke ini ya ya ini mungkin dia sambilan ya bukan boneka aja tapi ada aksesoris juga nih dia jual aksesoris 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 Oke gantungan-gantungan handphone gantungan baju eh gantungan baju apa namanya gantungan kunci ini ada kasir a kasir B kasir C kasir D nya kosong katanya mau dibuat nanti teman-teman kita lihat aja ada atas atau ada duitnya teman-teman Oh ternyata nggak ada harap ya jadi ini toko boneka yang ada di sakura di atasnya itu atapnya itu terbuat dari kaca temen-temen oke namanya toko boneka dan cenderamata jadi isinya itu yaitu cenderamata dan boneka oke teman-teman kita lanjut ya ke tempat berikutnya Oke guys di tempat berikutnya ini adalah candy shop jadi ceritanya di toko permen kok bisa-bisanya dia bilang toko permen memang ada permen dalamnya tapi sebelum masuk kita lihat dulu sekelilingnya ya karena aku senang banget dengan ya suasana-susana kayak gini jadi inilah enak main game sakura temen-temen ya kita bisa buat sesuai mood kita sendiri bukannya ini aku enggak seneng game lain ya aku seneng game lain cuman ini ya untuk refreshing aja ini bisa kurangi ini candy shop namanya candy shop ini artinya Oh ini tulisan ini jangan lupa like ya bayi bayi maksudnya bayi 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 syah namanya Oke teman-teman kita langsung aja masuk Wow ini ada coklat boneka maksudnya ini boneka coklat coklat boneka Oh ya coklat boneka berarti itu coklat bahannya ya ini kukis stroberi memang bener banget tapi stroberi kewarnanya ya kayak ini ya es krim Oke nggak masalah terserah yang buatlah karena dia yang buat ini kukis coklat kukis coklat gede banget ya teman-teman kayak kalian makan satu nggak habis yang ada gemuk malah ini lollipop teman-teman jadi kalau kalian seneng ngamut permain nih lollipopnya ya jadi batuk nanti ini kuih stroberi ini kuih stroberi teman-teman ya kayaknya dari tadi wajib ada nih tuh stroberi ini ya ini ada kuih valentine bok coklat valentine bokcoklat valentine okelah mungkin coklatnya di dalamnya kalau ini apa ini dot-o permen izokasi aduh sorry guys sorry guys ini nggak tahu nih eh permen hisap ini ini kayak pentil ini ujungnya ini apinya oke oke mungkin ini permen hisap baby mungkin ya belum untuk kalian yang sudah dewasa atau yang udah sekolah ya jangan ya ini mbak-mbak kasirnya nih mbak yang buat bangunan bertanggung jawab ya oke next kita keluar aja dulu temen-temen ya karena di kesetnya enggak ada tulisan welcome jadi kita diusir temen-temen Oke baik kalian berkunjung jangan lupa ya di like bangunannya bagus banget hey Raysha next kita ke tempat berikutnya guys baik temen-temen ini aku di tempat berikutnya udah sore ya Tunggu tolong banget temen-temen aku sore sore ada di pinggir pantai tapi bukan pantai yang bakalan ku review hari ini jembatannya bagus banget ya tapi ini ada tuku boba store teman-temannya boba store ya musung beneran aku bukan anak milenium temen-temen enggak pernah makan minum-minum boba begini temen-temen ya boba kalau coklat boba bukan aku ini tulisnya temen-temen makasih teman-teman udah mau datang ke sini C semoga kalian suka sama cafe boba yang ini jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya YouTube black bubble Oke kalian kunjungi aja ya karena aku udah ngunjungin sini mau ngereview dulu ya temen-temen di bagian luarnya ini ada tempat duduknya ya ada tempat duduknya kemudian sorry-sori aku nggak jauh dari sebelah disini sebelah sini ada tempat duduk lagi jadi ini berberapa ini uang 46 berdelapan ya temen-temennya ini berdua-berdua jadi jadi kalian yang jomblo jangan datang kesini ya karena bakalan ngabisin tempat kalian yang temen-temen sorry-sori rasa durian Oh kalian bisa milih kayak disini temen-temen black bubble black bubble Oke boba store di belakangnya itu ada apa ya hiasan dingbing kayak ada wallpaper ini ini terdapat jual buku juga disini ya mungkin kalian nih bisa minum boba sambil kalian baca buku gitu loh teman-temannya jadi otak kalian bakalan kuyang disini kalau ke luarnya nih bagus banget aku bilang estetik ya warna pohon palm aja bisa begini warnanya mungkin udah dicat sama yang punya kemudian dia ada dekat pantai juga coba aja dibuat viewnya ke pantai bagus banget ya Nah aku pegang tanya si Rinata Maki dulu kalau nggak gitu entah kemana-mana dia Oke guys kayaknya segitu dulu deh ya biar nggak kelamaan ntar nih aku buat videonya kalian nggak nonton ntar terima kasih buat kalian yang udah nonton ya jangan lupa di subscribe channel ini kalau kalian berkunjung ke bangunan-bangunan ini silahkan kalian like ya teman-teman ya kasih like kalau bisa 1010 karena bangunannya bagus-bagus banget dari awal terima kasih akhirnya juga aku sudah bagiin di setiap bangunan sampai jumpa di video berikutnya bye bye